Ya, saudara, Anda sudah pesan tiket kereta buat mudik belum? Kalau belum, ayo bergegas, karena tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan H-3, 2, dan 1 sudah nyaris lulus terjual. Iya, PT Kereta Api, maksud kami, menyediakan kereta api tambahan. Dari total 3,2 juta kursi kereta mudik yang tersedia, sekitar 40 persennya sudah laku terjual. Tiket yang lebih dulu habis adalah tiket kereta kelas ekonomi dengan tarif bersubsidi. Sementara itu, PT KAI juga telah membuka penjualan tiket kereta api tambahan sebanyak 48 perjalanan yang dibagi menjadi dua gelombang yang mulai dijual pada tanggal 6 dan 8 Maret lalu. Di H-4 ya, sampai dengan hari H, ini yang masih menjadi favorit untuk tujuan kereta-kereta api jarak jauh. Dan biasanya memang yang habis duluan adalah kereta-kereta ekonomi yang bersubsidi atau PSO. Baik yang ke arah Surabaya, kemudian Solo, kemudian relasi seperti Bandung dan sampai dengan Surabaya. Yang pasti H-3, H-2, H-1, ini sudah mulai habis dan kita menyiapkan keat tambahan. Sementara itu, di masa libur panjang akhir pekan ini, tiket kereta api jarak jauh juga lari terjual. Hingga hari Minggu, 10 Maret kemarin, Saudara PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat lebih dari 110 ribu tiket kereta api jarak jauh telah dipesan untuk keberangkatan pada 8 Maret hingga 12 Maret 2024. Libur hari raya nyepi yang dibarengi dengan awal Ramadan dimanfaatkan sebagian warga ibu kota untuk mudik-mudik awal dan pembergian ke luar kota.